Intro Hai Sob, ketemu lagi bersama Mimin di berita terkini, MotoGP Mungkinkah Peco Banaya dan Mark Marquez menjadi duo pabrikan Dukatit tahun 2025? Peco Banaya mengakui Mark Marquez akan beradaptasi dengan baik di pabrikan Dukatit Marquez termasuk di antara tiga pesaing utama untuk menjadi rekan tim Banaya pada tahun 2025 di tim resmi pabrikan Italia itu Marquez telah memulai meningkatkan kampanyenya untuk mendapatkan motor spesifikasi pabrikan musim depan Banaya ditanyai tentang prospek menjadi satu tim dengan Mark Marquez Banaya menjawab, dia datang dari usia 11 tahun dengan motor pabrikan Honda Jadi, dia akan membawa sesuatu yang ekstra dan dia akan beradaptasi dengan baik Namun saat ini, kami sudah berada pada level yang sangat tinggi dan sangat memperhatikan semua detailnya Banaya tampil sebagai pemenang di pertarungan ujung ke ujung di MotoGP Spanyol yang menyisakan bekas di baju balap Mark Marquez Pertarungan menegangkan mereka di Heres adalah babak terbaru dari persaingan mereka yang muncul Di Portimao, upaya menyalip Banaya yang tidak tepat waktu membuat keduanya terjerumus dalam kerigil Dukati harus meredakan ketegangan yang tersisa setelahnya Banaya sedang dalam kontrak jangka panjang sebagai pemain bintang resmi tim Dukati Setelah melahir gelar MotoGP berturut-turut Enya, Bastian ini adalah rekan steamnya yang saat ini Tetapi, dengan berakhir di kontraknya, ada ruang untuk menggantikannya Namun, performa Bastian ini bagus Jadi, dia tetap berusaha untuk tetap mengenakan seragam merah Ulge Martin dari Pramak mengancam akan keluar dari Dukati kecuali dia dipromosikan ke tim pabrikan Tapi, Mark Marquez adalah faktor X dalam setiap diskusi Mengendarai GP23 musim ini, dia sudah menjadi yang tercepat dari empat pembalap versi motor tersebut Pada tes Heres musim lalu, dia menjajar rem jempol yang lebih sering digunakan Banaya dan juga Martin Jika adaptasinya dari Honda ke Dukati yang terus berlanjut Marquez mungkin mendapatkan tempat di samping Banaya tahun depan Adaptasinya yang baik ini dibenarkan oleh Mark Marquez ketika dia mengatakan Bahwa dia belajar dari Peko Banaya, sang Maestro Dukati saat ini di balapan Heres kemarin Marquez mengatakan, saya belajar dari pembalap referensi Dukati Peko Banaya Sejauh ini menyenangkan setelah duel MotoGP Heres mereka Bagi saya, seperti yang saya katakan di Portimo kepadanya Merupakan suatu kesenangan bisa bertarung melawan juara dunia dan referensi di grup Dukati Sekali lagi, saya berada di levelnya dan saya bertarung melawannya Saya mempunyai kecepatan yang cukup untuk mencoba menyalit Jadi, bagi saya, senang sekali bisa belajar darinya Tetap saja, dia punya beberapa poin yang lebih kuat dari saya Tapi mari kita lihat apakah di masa depan, saya bisa menjadi sedikit lebih baik dan lebih dekat dengannya Nah, dengan tersingkirnya pemimpin kelas main Hurgi Martin dari Grand Prix Marquez saat ini tertinggal 32 poin di urutan ke-6 kelas main Hal ini terjadi setelah Marquez yang meraih pole position di Heres Merasa adaptasinya di GP23 telah selesai Namun, setelah 4 putaran musim ini Pembalap Grace ini yang terakhir kali meraih gelar pada tahun 2019 Mengatakan, masih terlalu dini untuk memikirkan kelas main Bagi saya ini masih terlalu dini Masih terlalu dini untuk memikirkan kejuaraan karena saya tahu Dan saya sudah memahami bahwa akan ada track balap di mana saya akan berjuang keras dibandingkan track yang lain Tapi mari kita lihat Dengan motor ini, saya merasa beberapa kelebihan gaya berkendara saya sedikit lebih lemah Namun, salah satu titik lemahnya sekarang menjadi lebih kuat Nah, hal ini membuat dilema bagi Gigi Daligna soal bagaimana menentukan pembalap 2025 pabrikan Ducati Selaku bos balap Ducati Course, keputusan mengenai line-up pembalap tim pabrikan berada di tangan Gigi Daligna Namun, Neil Hudson mengingatkan bahwa jika Gigi menunda keputusan mengenai dua pembalap Ducati 2025 Akan bisa jadi pemerang Ada tiga nama besar Pedro Acosta Dan dia akan tetap di tempatnya menggunakan KTM Tetapi, Mark Marquez kemana akan pergi? Dan kemana tujuan pemimpin klasmen saat ini, Jorge Martin? Masih tanda tanya untuk mereka berdua Ada banyak rumor, tapi kami tidak tahu kemana rumor itu akan berakhir Mark menginginkan motor pabrikan Begitu pula Jorge Martin Gigi Daligna diperingatkan Jika tidak segera mengumumkan dua pabrikan Ducati 2025 Maka akan menjadi pemerang memilih rekan tim Peko Banaya musim depan Karena menentukannya merupakan keputusan krusial yang didantikan seluruh pasar pembalap Seperti diketahui, kontrak KTM Bastien ini akan habis meski sudah menunjukkan performa bagus musim ini Sementara Jorge Martin dan Mark Marquez juga menjadi kandidat yang kuat Neil Hudson menjelaskan bahwa ada motor pabrikan yang tersedia di sebelah Peko Banaya Itu adalah kursi yang diinginkan semua rider Siapa yang akan mendapatkannya? Pemimin klasmen adalah Martin Dan dia menginginkannya Dan kita harus mengatakan dialah yang difavoritkan Tapi, apakah Gigi Daligna masih menunggu? Dia memegang semua kartunya Tapi dengan menunggu, mungkin mereka akan kehilangan Martin karena mungkin dia tidak ingin menunggu terlalu lama Mungkin, dia akan mendapatkan kesempatan untuk membalap bersama Apelia Yang telah menghasilkan motor luar biasa yang mampu memenangkan balapan dan mengalahkan Ducati Silvain Guntali menambahkan Semuanya dimulai di balik layar Pembalap utama telah direkrut yakni Peko Banaya Brad Binder, Fabio Quattaro, dan Luca Marini Menurutku, itu akan terjadi dengan cepat Sudah pasti, KTM akan memindahkan Agosta ke pabrikan dengan cepat Bastian ini tidak melakukan kesalahan apapun Musimnya 2023 dirusak oleh cedera yang jelas ini bukan salahnya Guntali melanjutkan bahwa Ducati mungkin masih menunggu Mungkin ada hambatan di tingkat atas karena mereka sedang menunggu keputusan dari pabrikan Ducati Dan segalanya akan ditentukan setelah memasuki musim panas Hal tentang Marquez adalah kandidat terkuat yang akan disandingkan dengan Peko Banaya di pabrikan Ducati Diperkuat dengan pendapat mantan pembalap Ducati sendiri Bahwa Cici Daligna pasti akan menyandingkan bakat Mark Marquez dengan Peko Banaya Daniel Obo Terusi mengenal Cici Daligna dengan baik di masa-masanya di Ducati MotoGP Dia percaya, sang jenius itu akan bertaruh pada Mark Marquez untuk tim pabrikan Saya tidak punya informasi dari dalam, tapi saya punya firasat bahwa Mark Marquez akan kesana Saya tidak tahu apakah akan ada masalah dengan sponsor minuman energi Markes Karena membawa Red Bull dan Ducati yang disponsori oleh Monster Energy Namun dari apa yang saya pahami, Cici Daligna tidak akan membiarkan pembalap seperti Mark Marquez lolos Cici bisa disukai atau tidak disukai Tapi dia telah menjadikan Ducati sebagai referensi di MotoGP Mengetahui cara berpikirnya, saya pikir dia ingin mencari tahu apa yang bisa dilakukan oleh rider seperti Mark Marquez dengan motornya Petrusi juga mempertimbangkan faktor banaya dan keinginannya Mengingat Peko berada dalam momen yang luar biasa dan selalu membuat perbedaan saat dibutuhkan Saya tidak tahu apakah dia menginginkan Mark Marquez ada di sampingnya atau tidak Mungkin itu juga sesuatu yang perlu dipertimbangkan, sisi manusiawi di dalam box sebuah tim Mereka akan menjadi dua juara yang hebat, masing-masing melakukan tugasnya Nah, kalau kata Petrusi ini, selain gigi Daligna, pendapat Peko soal apakah mau disandingkan dengan Mark Marquez juga akan dipertimbangkan Nah, iyalah kita nih, mau nggak ya Peko dan Marquez menjadi satu tim? Akankah terulang Vale dan juga Lorenzo, persetuan Spanyol-Itali dalam satu tim Seperti dalam perebutan juara dunianya yang ke-10 lalu? Menarik nih, sob? Kita tunggu Kira-kira menurut pendapat teman-teman gimana? Coba komen Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!